Intro Pemerintah apa secara resmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara simbolis dari Asan, Sumatera Utara pada Rabu lalu PJS Gubernur Jambi Sudirman bersama dengan rombongan melakukan peninjauan jalan tol Bayung Lincir Tempinu Seksi 3 Saya melakukan peninjauan penjabat sementara Gubernur Jambi dalam sesi wawancaranya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah meresmikan jalan tol Baleno Seksi 3 tersebut begitu juga kepada pihak Kementerian PUPR yang telah menyelesaikan jalan tol dengan ukuran 34 km tersebut PJS Gubernur Jambi mengatakan selama melintas di jalan tol penghubung Bayung Lincir Sumatera Selatan Tempinu Jambi di kawasan Desamuara Sebabu Kabupaten Marujambi ini dirasakan kondisi jalan nyaman dan baik dirinya berharap hasil uji coba jalan tol ini nantinya memenuhi syarat yang jelas kata PJS Gubernur Jambi pihaknya berharap ke depan ruas Seksi 4 Tempinu Simpang Nes top exit tol akan dibuat lebih besar dan akan dilengkapi res area atau tempat pemberhentian dimana sejauh ini di Seksi 3 Baleno tak terdapat res area karena ketentuan jarak jalan tol selama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Insulnya Haji Jokowi beserta dengan Kementerian PUPR yang sudah menuntaskan untuk segmen lebih kurang 34 km dan kita akan masih menunggu lagi sampai dengan 2025 ada lebih kurang 19 kg lagi ya ada 19 kg lagi sampai ke Nes tapi akan tuntasnya nanti di 2045 dan dari Nes menuju ke arah Tungkal ke sana masih belum ada kabarnya tetapi yang akan kita tuntaskan oleh Pak oleh Kementerian PU adalah untuk sampai ke dari mulai Betung sampai ke Jagdi itu sampai 2026 juga akan tuntas ada juga pekerjaannya sampai 2025 tapi yang tersisa polemik di Betung ya itu ada 18 kg akan tuntasnya di 2026 seperti itu kita lihat